Hai makan-makan sifan dadah sisa kakak sifan kiu makan sifana keci ayam keci inilah masakan Halo assalamualaikum sahabat Selamat pagi Selamat siang ya Selamat siang ya sekarang di di Hongkong sudah jam 11 semoga kalian sabadu dimanapun berada selalu dalam keadaan sewak lapar ya Nah sahabatku masih tetap yang sama hari ini saya mau memasak ya dan ayo dilihat ya bagaimana saya memasak hari ini saya memasak sob buah tebu ya sahabatku tebu madaya dan wortel ada juga itunya apanya lauknya yang lain-lain ya ayo diikuti ya sahabatku ya biar tahu saya maaf apa enggak gagal paham ya diikuti dengan kuliah nanti biar tahu saya menunya apa hari ini ya nah sahabat di sini ada wortel ya tentunya sudah saya bersih suci bersih ya sahabatku ya maaf ngomongnya agak ini ya ada kadang-kadang dipotong kayak gini aja karena hari ini buat sob ya sahabatku ya sob ala Hongkong ya sahabatku jadi sob yang buat yang itu sayuran itu wartelnya yang yang wartel tua aja sahabatku ya bukan yang wartel yang muda itu ya dipotong gini aja ya nah sahabat di sini seperti yang kami kalian lihat ya di sini ada wortel bahan-bahannya ya dan ini ya sudah saya alupi ya ini kakiok ceker ayam dan di sini ada jagung serta buah madaya sahabatku dan dibuat tebu ya jadi ini tebunya sama madanya itu bisa digeprek ya biar keluar rasa manisnya ya sahabatku ya Nah saya karena mau ngeprek ini ya tebunya enggak di atas ya kalau di atas nanti ininya itu putus ya sahabatku nah sahabat ini sudah saya geprek ya tebunya ya sahabatku ya dan ini buah madanya juga sudah saya geprek dan di sini ada jaya ini ya namanya buah madaya sahabatku adanya kayak di Hongkong aja ya sahabatku ya di luar negeri kayak di Indonesia enggak ada ini ini buahnya ini manis sahabatku ya bisa buat ya seperti ini apa sayuran bisa buat campuran sayuran dan buat ini sob ya ya sahabatku nah inilah cuman sobnya hari ini ya sekarang karena ya sudah mendidih airnya ya sahabatku ya jadi kami masukkan ini semuanya ya bahannya tadi ya sahabatku ya kayak gini pokoknya simpel saja ya sahabatku dan jangan lupa cekirnya ya ya beginilah ya nah ini namanya sob matai-jagung cekir ayam wortel dengan tebu ya sahabatku ya ini pokoknya nanti kalau sudah sudah jadi rasanya gurih gurih malis kayak gitu ya sahabatku ya dan sekarang di rebus dulu dengan api besar sekitar 10 menit dan setelah itu dengan api kecil ya sahabatku ya direbus sampai sekitar satu jam ya sahabatku ya sahabatku sekarang sudah mendidih kayak gini ya jadi bisa dikecilkan apinya ya sahabatku ya di rebus sampai satu jam ya kira-kira ya sahabatku ya Nah setelah kedua ya sahabatku disini saya marun malam disini ada daging ini sahabatku ya daging apa itu ya apa ya Allah sayap ayam ya sahabatku ya dan ada disini bawang pome dan paprika ya sahabatku dan serta nanas bumbunya cuman bawang ya sahabatku dan ini buah tambahan bisa buat babi dan bisa buat ayam dan daging sapi ya dan ini namanya kuluyuk ya nanti ya Alhamdulillah sahabat akhirnya sudah masak ya ini sop tadi ya sop bu ya sahabatku ya tebu jagung dengan wortel setelah satu jam dimasak sahabatku ya sekarang boleh diminum sahabatku Alhamdulillah mau ngasih nenek ya ini sopnya nah sahabat mencoba sopnya tadi ya Bismillahirrahmanirrahim hmm benar-benar segar pokoknya ya ada jagung ada ini apa wortel dan buah madai ya pokoknya segar banget ya segar sahabat nah sahabat sudah ini ya panas ya jadi digurang dulu ayamnya ya sahabat ayek kita kalau misalnya ini aja mungkin cukup ya mereka ya ya udah cukup ya ini nah digoreng sampai menguneng ya sahabatku ya nah jangan lupa dibulak balik ya dibulak balik biar merata ya apanya-apanya sahabatku ya hari ini saya masak tiga macam sampak macam sampak masak ya sahabatku biasa kalau mereka datang ya disini lah ada sop sopnya sudah masak ya tadi-tadi ya sahabatku ya Alhamdulillah ke rekod ya disini lah kalau mereka datang harus juga empat masam ya disini ada bumbu ya sahabatku ya bumbu sin-sin-sin kalau ya ada saya tambahkan gula roiko dan disini harus ditambahkan garam ya sempurna sedikit ya sahabatku ya karena saya begini ya sahabatku masaknya bumbunya harus di itu dulu ya saya simpel aja jadi tinggal masukin gitu aja ya jadi di ini dulu ya diaduk-aduk biar untuk kancur ya gulanya sahabatku ya nah begini kan sudah enak ya nanti tinggal masuk-masukin gitu aja ya masalah ditambahkan sedikit rial nanti kalau kurang asin ya sahabatku ya sekarang begini dulu aja ya jadi teman jisalik dua kali atas bisa matang ya ayamnya sahabatku ya jangan terlalu dipelak boleh hancur tapi kalau tadi harus sebelum gurah saya kasih tepung jadi nggak itu ya nggak hancur ya sahabatku aminaknya harus dikasih tepung ya begitulah beratWell moetong maksudnya ngolong makan komentar tilah ternyata masak ngulung bapak disini ada empat biji telur ya jadi saya mau pecahin buat nomes ini ya sahabat kuterongnya ya hari ini ya ke sini mungkin juga saya pakai tiga biji saja udah ya jangan terlalu banyak karena masih ada lo yang lain ya ini aja jadi jangan lupa dipocok ya sahabatku ya kayak gini disini ada terong ya sahabatku terongnya panjang banget sahabatku kemarin saya beli jadi hari ini ya di eksekusi dimasak sahabatku ini tentunya sudah kami cuci bersih ya hari ini mau masak terong mencoba mereka suka nggak kayak gitu ya sahabatku karena selama ada mereka saya belum mencobanya teman tadi saya ngomong sama nenek suka nggak katanya ya nggak apa-apa di sofa kayak gitu karena saya saya di sini tuh masak kalau nggak nenek nggak suka jadi saya nggak nggak masak sahabatku ya daripada mereka nggak mau makan ya karena saya di sini kan bekerja ya jadi potong menurut selera aja saya motongnya kayak gini ya sahabatku ya optional ya saya cuma satu biji terong aja ya karena ada lauk yang lain setiap ketika sahabatku ini jauh useng telur ya sahabatku ya telur dengan dengan ini sahabatku ya dengan tirong ya saya lupa ya Allah bumbunya cuman bawang ya di sini ada daun perambang dan sebagai campurannya saya selingit dengan ini ya pabrika hijau ya jadi sekarang kami goreng cerongnya sebentar ya sahabatku ya boleh buka ini dikutuk sahabatku tapi hari ini saya digoreng ya minyak terlalu minyak terlalu banyak babatku ya jadi dikutuk sahabatku jangan terlalu itu ya saya nggak mau minyak terlalu banyak babatku ya nah boleh ya menghindari patuk ya lepas sebuah asa patuk jadi biarkan arun kayak gini-gini sebuah asa patuk balik ikannya ikannya sesuka menemek ya masih ada kalau nggak ada ikan nggak sesuka menemek nah sahabat terongnya sudah kayak gini saja jadi sekarang boleh diangkat ya kalau sahabat goreng ikannya pasti dikasih ini ya salam jambang ya sahabatku ya kayak gini aja sahabat jadi sekarang mau goreng telurnya sahabatku ya ini telur buat goreng itu ya campuran dengan terang sahabatku ya jadi telurnya digoreng dulu setengah matang jangan terlalu itu ya jangan terlalu matang ya saya memakai cuma memakai 3 biji telur ya sahabatku jangan terlalu banyak ya jadi kayak gini aja sudah kita atas sudah ya sahabatku ya disini sebagai bumbunya sahabatku ya bubuk batirong disini ada saus tiram gula garam ya sahabatku ya jadi saya simpel aja kayak gini gula garam proyiput saya jadikan satu ya sahabatku ya jadi kayak gini jadi nanti tinggal narum gitu aja ya sahabatku ya biarkan kayak gini ya nah sekarang kami oseng-oseng burungnya ya sahabatku ini kawang ya sahabatku kawangnya udah kami bintang ya jadi dikongsek kayak gini sampai harum ya sahabatku ya lalu dimasukkan disini ya ini ya papis kata ya papiskan gula sebagai tambahkan ya dikongsekkan aluh ya sahabatku ya biarkan agak mengidih ya sahabatku sampai harum ya kita bakal sedikit air biarkan agak mengidih ya sahabatku sampai harum ya apinya dibesarkan kumpah tadi ya disini buat ini sahabatku ya sudah masak ya sudah panas minyaknya ya minyaknya jadi buat menulis ini ya sahabatku bawangnya ya dikongsekkan bawangnya ya sahabatku ya ini sampai harum ya jadi dimasukkan pabrikanya masukkan ya sahabatku ya ini siapkan masukkan masak-masak masak-masak tapi sungguhnya sudah saya masukin ini mohon maaf saya nggak terlihatin ya sahabatku ya jadi biarkan sebentar ini pabrikanya sahabat ya tulis ditambahkan sedikit air ya biar aluh ya sahabatku ya nah disini ya pabrikanya ya biarkan aluh sebentar sahabatku ya nah jadi sekarang kami masukkan telur ya telur terong 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 ya sahabatku ya ya ini kita kayak jenaga sudah setamkan dari satu ya sahabatku ya ini saya sudah sekarang telur dengan terong ini ya nondok insu ya sahabatku ya Alhamdulillah saya kuat lauk akhirnya sebentar ya dirasain dulu ya sahabatku ya nah ini dia sahabatku jadi sekarang kami masukkan ini ya ini apa namanya tadi nanas ya sahabatku ya nanas mereka dimasak sebentar ini sahabatku ya dan dimasukkan ini bungunya bungunya keloyok ya sahabatku ya jangan lupa dirasa ya sahabat seperti itu biarkan ini ya biarkan ini sebentar nah Alhamdulillah sahabatku akhirnya sudah masak ya dan jangan lupa terakhir dimasukkan ini ya bawang ya berambang berambang ya sahabatku ya ini aja ya ini aja ya Alhamdulillah tadi sudah dirasain rasanya pas banget sahabatku pokoknya gurih buat makan maupun digaduh gitu aja ya inilah masakan hongkong rasanya cuma gurih enggak pedas karena enggak pakai sabi ya sahabatku ya Alhamdulillah sekarang sudah diangkat ya sahabatku karena sudah masak ya hingga manasih aja mereka siasa nanti ya ini kalau ianya sahabatku ya jadi saya ambil dulu ya sudah empuk sebelumnya itu apanya pabrikanya ya jadi baru dimasukkan ini ayah kayu ya Alhamdulillah sahabat sudah empuk ya jadi kami masukkan disini ayam ayam tadi yang sudah saya itu ya sudah saya ini goreng tadi ya sahabatku ya biarkan sampai ini ya sahabatku ya sampai merosak dan agak menental ya cuma goreng aja ya Alhamdulillah sabar sudah masak ya ini tereng dan telur ya sahabatku ya berpaduan dengan pabrikan hijau ya bisa buat selingan laut kita ya sahabatku ya kalau kita seandainkan repot mikir ya inilah cuman masakan sederhana masakan hongkong ya sahabatku ya pokoknya dijamin gurih rasanya juga gak kalah dengan yang di luar ya alhamdulillah alhamdulillah sahabatku ya ya kayak gini aja pokoknya lah samin ngabisin nasi sangat ini inilah sahabatku alhamdulillah oseng ini ya apa terong berpaduan dengan pabrika hijau dan telur ya sahabatku alhamdulillah menu yang simple sederhana ya bisa buat selingan masakan laut nah alhamdulillah sahabatku sudah masak ya ini oloyok ya sahabatku ya namanya paprika ayam dan ini ya bawang bumbu serta nemas ya sahabatku ya bisa diselingin apa saja ya tapi saya hari ini mau selera masak ini ya nah simple rasanya juga gak kalah sama yang di luar sana ya sahabatku pokoknya sudah ini anak anak-anak maupun orang tua suka ya karena rasanya kecut-kecut manis ya sahabatku ya karena ada ini ya ada nanasnya dan bawang bumbunya ya sahabatku ya nah alhamdulillah sahabatku ini koloknya ya sudah siap didiangkan ya sahabatku tunggu mereka saja datang ya sebentar lagi nah demikianlah sahabatku ya video hari ini mohon maaf bila banyak kekurangan dan terima kasih atas semua dukungannya ya sahabatku ya dan kami akhiri sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi berkatuh karena mereka sudah datang ya sahabatku jadi kami makan bersama ya cuman inilah koyok koloyok ya koloyok ayam dan pabrika ya alhamdulillah sahabatku ini menu buat anak-anak maupun orang tua sangat digemari banget namanya koloyok kayi ya makan makan siapaan dada sisang siapaan 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 keci ayam keci inilah pemasakan malam ini ayam siapaan